Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, kaifahalukum, bi khair walhamdulillah Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa yaitu warna atau al-alwan sebagai na'at atau kata sifat Silahkan anak-anak buka catatan yang sudah kalian buat pada pekan lalu dan simak video dari ustadah berikut ini ya Sebelumnya mari kita ingat terlebih dahulu apa itu na'at Na'at adalah kata sifat Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat dari kata sebelumnya Warna juga termasuk na'at Dalam bahasa Arab, warna dibedakan menjadi bentuk mudhakar dan bentuk mu'anas Warna bentuk mudhakar dan bentuk mu'anas sudah ustadah berikan catatannya pada pekan lalu ya Silahkan dibuka Penggunaan warna dalam kalimat dibagi menjadi dua Yang pertama, apabila benda yang disifati adalah benda mudhakar Maka warna yang digunakan adalah warna bentuk mudhakar Begitu juga sebaliknya Apabila benda yang disifati adalah mu'anas Maka warna yang digunakan adalah warna bentuk mu'anas Nah, untuk benda yang berbentuk mu'anas Sudah ustadah jelaskan ya Yaitu ditandai dengan diakhiri dengan huruf ta' marbutoh Contohnya adalah zahrotun, syajaratun, dan lain-lain Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini Yang pertama, hadal waraku akh dhoru Daun ini hijau Nah, kata daun ini adalah benda bentuknya apa dek? Mudhakar atau mu'anas? Mudhakar ya, mudhakar Maka warna yang mengikuti juga bentuk mudhakar Nah, selanjutnya yang nomor dua Hadihi zahrotu ham ro'u Bunga ini merah Nah, bunga disini adalah benda bentuk mu'anas Kenapa? Karena kata bendanya diakhiri dengan huruf ta' marbutoh Maka warna yang mengikuti juga bentuknya mu'anas Gitu Nah, selanjutnya nomor tiga Nah, ini bendanya berbentuk mudhakar Maka warna yang mengikuti juga bentuknya mudhakar Nah, contoh yang keempat Nah, syajaratu ini kata bentuk mu'anas Karena diakhiri dengan huruf ta' marbutoh Maka warna yang mengikuti juga berbentuk mu'anas Nah, contoh penggunaan warna dalam kalimat yang kedua Yaitu Apabila benda mu'anas Tetapi didahului dengan kata launo atau warna Maka warna yang dipakai adalah bentuk mudhakar Bukan mu'anas Nah, sekarang perhatikan contoh-contoh berikut ini ya Untuk penggunaan warna dalam kalimat yang kedua Apabila bendanya mu'anas Tetapi didahului dengan kata launo atau warna Maka warna yang digunakan tetap bentuk mudhakar Bukan bentuk mu'anas Nah, contohnya ini Launul mahvaloti as maru Warna tas itu coklat Nah, kata tas ini kan bentuknya mu'anas Karena diakhiri dengan tak marbutoh Tetapi karena di depannya ada kata launo Maka warna yang digunakan tetap bentuk mudhakar Nah, sekarang yang nomor dua Launul kuroti as roku Kuroti juga kata bentuk mu'anas Karena diakhiri dengan tak marbutoh Tetapi karena diawali dengan kata launo Maka warna yang digunakan adalah bentuk mudhakar Contoh nomor tiga Launul ka'bati as wadu Warna ka'bah itu hitam Kata ka'bah merupakan kata bentuk mu'anas Karena diakhiri dengan tak marbutoh Tetapi karena diawali dengan kata launo Maka warna yang digunakan tetap bentuk mudhakar Sekarang silahkan anak-anak buka halaman 35 Dan perhatikan di latihan keempat Kita akan membahasnya bersama-sama Nomor satu Hadal hajaru titik-titik Hadal artinya ini Alhajaru artinya batu Berarti batu ini titik-titik Batu warnanya hitam Nah karena Alhajaru disini Bentuknya adalah mudhakar Maka warna yang digunakan juga berbentuk mudhakar Bentuk mudhakar dari hitam yaitu As wadu Ditulis as wadu Selanjutnya nomor dua Hadihil wardatu titik-titik Hadihi artinya ini Al-wardatu artinya bunga mawar Nah bunga mawar Warnanya apa? Merah Nah merah karena disini Wardatu itu bentuknya mu'anas Karena diakhiri dengan tak marbutoh Maka warna yang digunakan juga bentuk mu'anas Bentuk mu'anas dari merah yaitu Ham-ro'u Ditulis ham-ro'u Selanjutnya nomor tiga Thalikal usbu Thalikal usbu Thalika artinya itu Nah usbu itu halaman Halaman itu Halaman warnanya apa? Biasanya Hijau ya Berarti Karena ini Bentuknya mudakar Maka warna yang digunakan juga Mudakar Bentuk mudakar dari hijau yaitu Ah-beru Ah-beru Ditulis ah-beru Nah selanjutnya nomor empat Thalikal kolan suatu Titik-titik Thalikal artinya itu Al-kolan suatu artinya Peci atau kopiah Nah peci itu titik-titik Peci biasanya warnanya Hitam ya Nah karena disini Kata peci itu berbentuk mu'anas Diakhiri dengan takmar butoh Maka warna yang digunakan juga berbentuk mu'anas Bentuk mu'anas dari hitam yaitu Saudau Ditulis Saudau Gitu ya Nah selanjutnya Nomor lima Hadha titik-titik Azroku Hadha ini Azroku itu Biru Dalam bentuk mudakar Maka benda apa Yang berwarna biru Dan bentuknya mudakar Contohnya adalah Langit Yaitu Samaun Ya jadi nanti ditulis Hadha Samau Azroku Titik-titik sini nanti isinya As samau Nomor enam Hadhi titik-titik Bayudhu Hadhi artinya ini Bayudhu itu Bentuk mu'anas dari warna putih Nah diisi apa titik-titik ini Benda yang warnanya putih Yang bentuknya Mu'anas Contohnya adalah Tas Mahfadhu Nah nanti ditulis Hadhi hil Mahfadhu Bayudhu Selanjutnya Nomor tujuh Zalika Titik-titik Ausfaru Zalika Itu Ausfaru itu Kuning Kuning bentuk mudakar Nah disini Benda apa Yang berwarna kuning Bentuknya mudakar Contohnya Adalah Kursiyun Atau Kursi Nanti ditulis Zalikal Kursiyu Ausfaru Kursi itu Berwarna Kuning Selanjutnya Nomor delapan Tilka Titik-titik Samrou Tilka artinya Itu Samrou itu Coklat Coklat Bentuk Muanas Jadi titik-titiknya Diisi dengan Benda yang Muanas Dan kemungkinan Berwarna coklat Contohnya Sepeda Sepeda itu Darrojatun Jadi nanti Disini Diisi Tilkal Darrojatun Samrou Sepeda itu Coklat Nah selanjutnya Silahkan Disimak Latihan Lima Disini Kita Diminta Untuk Memberikan Garis Untuk Menjodohkan Antara Kolom Alif Dan Kolom Bak Tentang Benda Dan Warna Yang Sesuai Yang Pertama Sinun Sinun Itu Apa Dek Sinun Itu Gigi Gigi Warnanya Apa Putih Putih Bahasa Arabnya Ab Yalbu Abiyadu Mana Abiyadu Ini Di Tarik Garis Seperti Ini Nah selanjutnya Nomor Dua Syahrun Syahrun Itu Artinya Rambut Rambut Warnanya Apa Biasanya Yang Tidak Diwarnai Hitam Hitam Bahasa Arabnya As Wadu Ditarik Garis As Wadu Yang Mana Ini As Wadu Kesini Nah Selanjutnya Damun Damun Itu Darah Darah Warnanya Merah Nah Merah Bahasa Arabnya Ah Maru Ini Ya Selanjutnya Usbun Usbun Tadi Apa Halaman Halaman Rumah Biasanya Warnanya Apa Banyak Pohonnya Hijau Berarti Ah Baru Mana Yang Ah Baru Ini Ah Baru Terakhir Abad Syamsi Bunga Matahari Bunga Matahari Warnanya Apa Kuning Kuning Bahasa Arabnya As Faru Nah Begini Ya Selanjutnya Dibuka Halaman 36 Latihan 6 Kita Diminta Untuk Memberi Tanda Silang Pada Huruf Jawaban Yang Benar Nomor Satu Hada Babaya Nayiun Launuhu Titik Titik Hada Ini Babaya Buah Pepaya Nayiun Artinya Mentah Launuhu Warnanya Titik Titik Pepaya Yang mentah Warnanya Hijau Hijau Bahasa Selanjutnya Nomor 2 Hadihi Mauzatun Naldijatun Launuhu Titik Titik Hadihi Ini Mauzatun Pisang Naldijatun Masak Atau Matang Launuhu Warnanya Titik Titik Pisang Yang Masak Atau Sudah Matang Itu Warnanya Kuning Kuning Bahasa Arabnya Apa Dek Aus Faru Aus Faru Yang mana Yang Mbak Nah Ustadah Itu Mauzatun Bentuknya Mu'anas Tetapi Kenapa Warnanya Bentuk Mu'zakar Karena Didahului Dengan Kata Lau Launuh Atau Warna Tadi Kalau didahului Dengan Kata Launuh Maka Warnanya Berbentuk Mu'zakar Selanjutnya Nomor 3 Tilka Tufah Hatu Titik Titik Alal Minto Dati Tilka Itu Atufah Hatu Apel Titik Titik Alah Di atas Minto Dati Meja Apel Itu Titik Titik Nah Apel Warnanya Apa Dek Ini Karena Bentuknya Adalah Mu'anas Diakhiri Dengan Takmar Butoh Maka Warnanya Juga Bentuk Mu'anas Yaitu Yang Mana Al Khob Ra'u Ini Apelnya Berwarna Hijau Selanjutnya Nomor 4 Tilka Zahrotu Yasmina Lau Nuha Titik Titik Nah Tilka Itu Zahrotu Bunga Yasmin Melati Lau Nuha Warnanya Titik Titik Warna Bunga Melati Abiyadu Putih Kenapa Pakainya Yang Bentuk Abiyadu Bentuk Mudakar Karena Disini Ada Kata Lau Nuha Selanjutnya Nomor 5 Lau Nuha Nusbi Titik Titik Wa Gadalikal Waraku Nusbi Tadi Apa Halaman Halaman Warnanya Apa Hijau Hijau Apa Bahasa Arab Akh Dharu Akh Dharu Yang Mana Akh Dharu Yang Alif Silahkan Dijawab Di Buku Masing Masing Ya Cukup Sekian Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Jazakum Wallahu Khairan Kathiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh